Hai ini sudah ditarakit kita tes seperti apa karena ini lubangnya sudah meleleh tapi aslinya juga lubangnya besar jadi bisa bergeser dicari setting maksimal Coba ditarik ya usahakan sebelum plat itu menyentuh bodinya tempatnya kontak poin tadi ini sudah berbunyi cetek jadi enggak sampai ketatap dulu jadi bebas setelahnya ini free dan arah letaknya posisi tombol hitam itu tadi usahakan ke arah sini ini kan naik turun di sesuai ilmu gaya travelnya yang paling panjang paling jauh adalah di sebelah sini semakin ke sini travelnya pendek jadi kalau ke sini dia maksimal ini bisa digeser kalau ini lubang masih bagus ini bisa digeser karena lubangnya cukup besar sekarang Mari kita bahas cara setting levelnya atau setting pelampungnya cara kerjanya Hai mekanis ini digerakkan oleh dua pelampung dan baru pekerja dari penjumlahan dua pelampung itu kita di contoh ini saya bawa saleng ya kan ini level selama ini posisi pompa hidup ini karena air habis contoh ini karena posisi hidup ini saya tarik ke bawah dengan beban sendiri udah harus tetap 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 hidup pompa meskipun pelampung yang paling bawah sudah mengapung dia akan bekerja dengan penjumlahan pelampung tidak satu ini lampung satu katakan lainnya air sudah mulai menyentuh pelampung pelampung satu pelampung satu iya pelampung satu sudah terapung pelampung dua dan satu terapung akan mematikan pompa nah ini kebalikannya seperti ini jadi kalau ini kita anggap penuh ya kan tangga penuh cara pekerjaan juga begitu ketika air mulai turun 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 pelampung yang atas mulai tidak mengapung atau menggantung bebas dia tetap belum hidup baru setelah pelampung yang dua yaitu sudah terangkat dari permukaan air terapung baru akan memicu pompa itu hidup jadi itu penjumlahan ya ini pompa mati ini terangkat yang atas sudah lepas bebas pompa belum hidup ketika yang paling bawah ya itu sudah mengapung baru pompa bekerja settingannya patokannya ini aja sebenarnya patokannya ya garis tengah ini sama garis tengah ini patokan ini aja yang kita ikat di sini diikat di pelampung atas sampai pelampung bawah ini kita pakai minimalisnya miniaturnya aja jadi inilah level yang kita setting ya kan mau mati seberapa hidupnya kapan ini dari panjang ini jadi ini yang di setting jadi kalau untuk pompa yang atas berarti untuk mematikan yang bawah untuk menghidupkan kalau untuk pompa kebalikannya kalau pakai yang B1 dan B2 yang sam yang atas itu posisi penuh pompa akan hidup kebalik begitu sampai ini mengapung yang bawah karena di setting biar nggak kehabisan air pompa akan mati itu aja dari prinsip kerja yang dibalik di letak pemilihan terminal ini pamping atau sam jadi saya ulangi lagi kalau untuk pompa ya kan yang bagian atas ini kita atur dimana ketinggian air yang dikendaki jangan sampai meluber segera pompa harus mati setang yang bawah untuk menghidupkan seberapa level kita mau pompa itu hidup ya ini settingan ini yang akan membuat level yang kita inginkan jadi perbedaan panjang tali ini yang menentukan nah itu bebas mungkin kan bisa kalau memperpanjang ya diperpanjang jadi intinya kalau untuk setting di tandon yang pakai pompa air saya biasanya pakai patokan pompa penuh ya kurang lebih 10 cm dari bibirnya tandon misalnya begini dia harus mati kemudian akan hidup setelah sepertiga itu settingan terserah selera ada yang di setting pendek sekali yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi kalau pendek sekali begitu berkurang sedikit atau ada yang ditumpuk ini salah ini sebenarnya jadi tidak ada fungsinya kalau jadinya dijadikan satu jadi intervalnya hidup mati hampir tidak ada jadi kayak seperti pakai pelampung biasa yang pressure switch itu kalau menginginkan ada interval ya ini harus dibuat jarak ada yang setting dijadikan satu itu menurut saya tidak berfungsi tapi kembali lagi selera tapi intinya tujuannya memakai radar ini biar ada interval hidup dan mati itu juga tujuannya pompa juga awet jadi kalau saya ulangi tadi settingan saya untuk matinya pompa saya biasanya sekitar 10 cm dari bibir tandon hidupnya saya setel sepertiga sepertiga dari atas sudah hidup tapi ada juga yang disetel sampai bawah hampir habis baru hidup itu punya kelemahan juga jadi katakanlah ada listrik mati kita tinggal punya air sedikit sekali kalau yang disetel pendek nanti punya air banyak tapi sering hidup tapi intinya tidak ada hubungannya yang mana untuk kelistrikannya sama saja karena dia mengikuti pemakaian air mungkin itu kontruksinya cara kerjanya dari radar kemudian problem yang sering pastinya kita akan bisa simpulkan dari cara kerja tadi problemnya bisa yang pertama luber tandonya yang kedua tidak hidup pompanya itu dari sistem pelampungan kalau yang kasus pertama itu saya sangat-sangat jarang terjadi sampai luber kecuali pelampungnya kecantol ya kan tapi yang kedua tidak hidup itu yang sering jadi itu masalahnya selama kita tarik setelah kita cek tangan kita tarik tetik pompa hidup itu hanya karena pelampung yang paling bawah kurang berat kenapa kurang berat bisa jadi ini airnya sudah keluar ada yang model ini patent ada yang sudah disi bisa dibuka ini tapi biasanya solusi yang paling gampang kita tambahin saja satu pelampung bekas kalau yang lama masih ada atau botol aqua yang 500 atau 300 ml itu kita isi air diikatkan di pelampung yang paling bawah itu sudah bertahun-tahun awet saja seperti itu bisa isi penuh boleh disi separuh boleh ada yang tanya kalau disi penuh apa mengapung monggo dicoba sendiri walaupun disi penuh botol aqua tadi atau botol minuman yang lain itu tetap mengapung tujuannya membantu beban pelampung kedua ini kalau problem yang tidak bisa yang luber tadi jarang jadi pasti mengapung kalau putus talinya kalau putus talinya justru pompa tidak hidup itu karena dalam posisi tidak tertarik ini pompa mati jadi problem yang paling sering adalah tidak bisa hidup bisa diakalin dengan ditambah satu pelampung ini ada yang lama nah nanti diikat dengan lampung yang paling bawah ini ditambahkan itu saja ini juga ada yang tanya ini model mengikatnya kok begitu ada yang model diikatkan lagi ke bawah ya itu tergantung selera tapi berdasarkan pengalaman dengan diikat seperti ini dia akan menarik nunggu lama yang bawah itu baru ikut rangkat jadi kalau ini benar-benar free kalau diikat di satu ini aja itu pendapat saya aja sih selama ini yang pakai ini juga ada masalah jadi intinya hanya dibuat terpisah ini yang penting ya kan yang terpisah inilah fungsi dari radar itu mungkin cukup jelas penjelasan saya tadi troubleshooting yang kedua adalah masalah terbakar ya kan terbakar atau melelein sawak seperti tadi saya jelaskan itu karena pemakaian yang cukup lama bisa jadi kontaknya kendor ya kan skrupnya di baut tadi itu kendor tapi kejadian yang paling sering saya alamin adalah karena memakai kabel yang kecil nah ini alasan dari kata pemiliknya tukangnya dulu pakai kabel yang kecil saja pak karena yang diputuskan cuma satu mohon maaf ini penjelasan kelistrikan jadi listrik itu mengalir loop jadi satu atau dua itu mendapat arus ampere yang sama jadi yang plus dan minus itu waktu pompa atau alat listrik bekerja itu mendapat arus yang sama jadi usahakan memakai kabel yang bagus ya kan kerja lebih pakai kabel yang kaku atau namanya NY NYM ya kan itu lebih aman satu tambahan lagi problem yang sering kita alami yaitu tali ini putus terutama bila dipakai atau di aplikasikan ke tandon stainless itu setelah saya amati penyebabnya adalah ini ada beberapa produk yang bagian dalamnya bagian tepi bibir ini kasar nah kenapa bisa putus terutama di tabung stainless tandon stainless dikarenakan posisi pemasangan di tabung stainless karena biasanya mengikuti bentuk dari tabung itu yang setengah bulat jadinya dia miring nah waktu miring itu otomatis tali ini selalu bergesekan dengan bibir ini ternyata beberapa produk kasar ini juga salah satunya kasar tapi karena ini dipasang di tandon yang orin itu yang biasanya businya tegak jadi ini aman-aman saja ini solusinya mudah saja jadi ini kita amplas saja ini sudah selesai masalahnya problem yang sering putus itu ternyata dari sini karena ini sangat kasar ini jadi bekas dari pabrik ini dari pencetakan plastiknya sudutnya kasar sekali dipasang di tandon stainless yang posisinya miring setiap saat beroperasi terjadi gesekan jadi mengakibatkan cepat putus pembahasan seputar radar tandon atau otomatis tandon clothing suite level suite jadi kita rangkum saja untuk instalasi kabel seperti ini dari stop kontak dengan diputus salah satu satunya terus ke pompa satunya dipisahkan masuk ke terminal 1 keluar ke terminal 2 tinggal pilihannya mau di pamping memompa mengisi tandon atau menguras jadi kalau A1 dan A2 itu pamping B1 dan B2 itu SAM yang kedua instalasinya setting pelampung seperti ini jadi yang A ini saya kondisikan air paling bawah jadi lurus tabung atau pelampung 1 dan pelampung 2 bergantung yaitu kalau kondisi ini pada kalau kita taruh di posisi pamping berarti pompa hidup kalau ditaruh di posisi SAM berarti pompa mati yang kedua ketika air dalam kondisi penuh atau tinggi bisa gambar di maksudnya B itu berarti ini dua pelampungnya mengapung itu kalau dipasang di terminal pamping berarti pompa mati kalau dipasang di terminal SAM berarti pompa hidup itu saja teman-teman pembahasan mengenai radar Tandon mudah-mudahan bermanfaat mohon koreksinya dari teman-teman dan komennya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih